Apa hukum nail art bagi muslimah? Nail art adalah seni melukis kuku dengan cara mengecat kuku menggunakan bahan cat khusus Bahan cat khusus kuku baik itu memberi gambar atau lukisan atau hiasan baik langsung di atas kuku maupun kuku plastik yang disesuaikan dengan ukuran kuku Ya terima kasih kepada saudara Rio di Bandar Lamo atas kebersemangannya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan tofi kita kepada anda keluarga dan juga sahabat-sahabat anda serta seluruh pemeriksa Fatwa TV dimanapun anda berada Melukis selama itu material lukisannya itu tidak menghalangi dari air wudhu Maka tidak masalah asalkan lukisan tersebut tidak untuk dipertontonkan kepada lawan jenis Yang tidak halal untuk melihatnya Karena di zaman dahulu Sejak zaman dahulu Islam mengajarkan kepada kaum wanita untuk Mewarnai tangannya dengan hina Dengan pacar Bahkan suatu hari Ada seorang wanita yang Menyerahkan secara kertas kepada Nabi SAW Namun Nabi SAW mengurungkan Tidak mengambil kertas tersebut dan beliau bertanya Apakah ini Yadumru'atin Tangan wanita atau tangan laki-laki Wanita tersebut mengatakan Bal Yadumru'atin ya Rasulullah Ini adalah tangan wanita ya Rasulullah Maka Nabi SAW Mengajarkan kenapa engkau tidak mengenakan pacar Sehingga mengenakan pacar di tangan itu sebetulnya adalah sesuatu yang diajarkan dan dipenarkan Dan asalkan desainnya dan modelnya tidak sampai menimbulkan hal yang negatif Misalnya gambar makhluk hidup Gambar yang tidak senonoh dan yang serupa Ada pun mengenakan kuku palsu Maka dalam Islam tidak dibenarkan Karena itu termasuk kedustaan Sehingga kalau nail artnya itu betul-betul pada tangan, jari, punggung tangan atau lapak tangan Maka insya Allah tidak masalah Selama tidak ada hal-hal yang negatif Semacam lukisan makhluk hidup dan yang serupa Dan tanpa ada unsur dusta Yaitu dengan mengenakan jari palsu ataupun kuku palsu Wallahu ta'ala A'lam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!